Intro Halo, what's up everyone, nama saya Rizony Sofari Ini saya akan kongsikan kepada kamu semua Cara untuk letakkan timestamp link dalam kamu punya youtube description Alright, sebelum itu saya akan tarangkan apa itu timestamp link Timestamp link ialah Apabila kamu tekan salah satu video yang kamu mau tengok Terutamanya video yang panjang Dan kamu nampak macam ni Okay, ini ialah timestamp link Sebab dia ada masa di sini Dan yang link tu yang saya maksudkan ialah hyperlink So, apa guna dia? Dia akan skip itu video Terutama video yang panjang Dan dia akan bawa viewer ke point yang penting Okay, point yang bermaklumat Atau moment yang sangat penting Okay, macam tu So, sebagai contoh di sini Saya sudah buat saya punya timestamp So, whenever kamu klik saya punya video And kamu mau Kamu nampak saya punya video sangat panjang Dia ada 23 minit 54 saat So, kamu tidak tahu apa dia punya konten di dalam Saya sendiri pun lupa apa dia punya konten di dalam Bila masa saya pergi makan Bila masa saya pergi tandas Bila masa saya nyala kanapi Bila masa saya potong rumput saya pun lupa Pada minit dan masa keberapa So, saya buat timestamp Itulah gunanya timestamp So, saya akan tunjukkan di sini Okay, bila saya tekan 49 saat Okay Okay Dia akan sampai ke pengenalan tentang saya punya diri Okay Bila saya tekan 1 minit 11 saat Kami on the way pagi kolam ikan Makasih makan ikan So, itulah sebahagian Dia contoh Kegunaan timestamp Okay So, macam mana mau buat Dini timestamp Sangat simple dan sangat senang Pastikan kamu ikut sa punya video sampai habis Alright Bila kamu ada YouTube account Kamu ada Kamu punya video yang sangat panjang Okay Sebagai contoh video kamu 1 jam Dan Kamu nampak di sini Okay Mula-mula dia akan Berbentuk macam ini Okay Dan kamu ada 2 button di sini Edit video Okay Alright Dan bila kamu tekan edit video Dia akan keluar macam ini YouTube studio Okay Dan caranya Kamu cuma perlu Letakkan Kamu punya caption Sebagai contoh Kamu Contoh Time Steps Okay Pada minit ke Berapa 56 saat Okay So 5 5 6 Sebagai contoh Alright So Lepas tu kamu perlu buat Kamu tekan save Okay Tekan save Dan kamu tengok balik To video Okay Di sini saya sudah buka Saya tekan refresh sejak Alright Saya tekan refresh Oops Okay Okay Dia sudah ada di sini Contoh Timestamp Okay Dan bila saya tekan Atau bila viewer kamu tekan Dia akan terus ke Minit 56 saat Okay So Kamu boleh Banyak Buat sebanyak mana yang kamu mahu Okay Untuk bagi kamu punya viewer Point-point tertentu Atau kamu punya funny moment Atau kamu punya Important Point Okay Kamu boleh letakkan sebanyak mana yang kamu mahu Dan Youtube sangat suka ini benar Sebab apa Saya akan terangkan secara ringkas Bila viewer kamu tekan Saja Kamu punya timestamp Dia Akan Equal to Dua View Alright Once Satu viewer tekan Kamu punya timestamp Contoh Saya tekan di sini Contoh saya sebagai viewer kepada Serien Son Yusuf Saya tekan di sini Minit 22.13 Dan dia akan Equal to Dua View So Kamu boleh kira Bila ramai view Kamu punya video Dan Dia akan membantu Kamu punya watch hour Which is sangat penting untuk Dapatkan Empat ribu masa Yang pertama Bila kamu buka YouTube account Alright So sampai di sini saja Saya punya video tutorial untuk hari ini Saya harap Ianya bermanfaat Untuk kamu semua Jika kamu ada apa-apa pertanyaan Ada apa-apa cadangan Atau ada apa-apa request Kamu boleh letakkan komen kamu Di ruangan komen Okay Dan Reach my success together Jika video ini membantu kamu Kamu boleh like Dan share kepada kawan-kawan Dan jangan lupa tekan Button subscribe Dan tekan bell notification Supaya kamu tidak terlepas Mana-mana video yang saya upload Alright Bye-bye See you again And take care Bye-bye Bye-bye Bye-bye